Kobra Jawa Kobra Jawa atau biasa disebut ular sendok adalah salah satu ular yang cukup populer dan sering ditemukan di pemukiman warga. Ular ini terkenal dengan kemampuannya untuk menyemburkan bisa. Kobra Jawa termasuk ke dalam ular berbisa yang cukup mematikan dan dapat membunuh manusia. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang Kobra Jawa. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Kobra Jawa Kobra Jawa yang memiliki nama ilmiah Najasputatrix adalah ular yang masuk ke dalam famili Elapidae. Spesies ular dari famili Elapidae ini adalah merupakan ular dengan bisa terkuat, yang di dalamnya mencakup taipan, yang merupakan ular dengan bisa paling mematikan di dunia. Kobra Jawa hidup di atas tanah, atau teristerial, dan aktif pada malam hari, atau nocturnal. Makanan utamanya adalah tikus, ular lain, kadal, dan beberapa jenis kodok. Kobra Jawa mempunyai peranan penting sebagai pengontrol populasi hewan pengerat seperti tikus. Persebaran Kobra Jawa mencakup Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Panjang tubuh Kobra Jawa mencapai 1,85 meter, tetapi panjang rata-rata yang sering ditemukan hanya sekitar 1,3 meter. Perwarnaan pada tubuh Kobra Jawa bervariasi. Berdasarkan wilayah sebarannya, spesimen-spesimen di Pulau Jawa bagian barat berwarna kehitaman atau kelabu, sedangkan spesimen-spesimen di bagian timur dan di Nusa Tenggara cenderung berwarna kecoklatan. Bagian bawah ular ini berwarna krim atau pekuningan. Kobra Jawa terdapat di daerah dataran rendah hingga ketinggian 600 mdpl. Habitat utamanya adalah hutan hujan, tetapi juga dapat ditemukan di daerah-daerah kering. Kobra Jawa memiliki bisa yang cukup mematikan. Salah satu kemampuan yang terkenal dari Kobra Jawa adalah ular ini mampu menyemburkan bisanya. Jika bisa tersebut mengenai mata, dapat menyebabkan kebutaan. Karena dia menawarkan solusi kepada kita semua. Apabila kita buta warna dan ingin sembuh, masuk ke selera. Beberapa jenis kobra memiliki kemampuan menyemburkan bisanya. Salah satunya adalah Kobra Jawa. Kemampuan menyembur ini dilakukan apabila kobra merasa terganggu dan sudah terdesak. Menyembur Seperti Naga Bisa semburan ular kobra ini biasanya tidak berbahaya bagi kulit. Akan tetapi, apabila mengenai mata, maka dapat menyebabkan kebutaan. Kemampuan menyembur ini didukung oleh fitur taringnya yang berbeda dari taring kobra yang tidak bisa menyembur. Di mana, lubang pada taring ular kobra penyembur berukuran lebih kecil, sehingga memungkinkan kobra untuk menyemburkan bisanya. Sama seperti selang air, yang apabila kita perkecil lubangnya, maka air akan menyemprot lebih jauh. Seperti bisa pada kebanyakan ular dari famili Elapidae, bisa dari kobra Jawa berupa neurotoksin, yang menyerang sel saraf, yang dapat menyebabkan kelumpuhan, dan bila pertolongan terlambat, dapat menyebabkan kematian. Dalam rantai makanan, posisi kobra Jawa berada di tengah-tengah, yaitu konsumen tingkat 2. Karena itu, kobra bukanlah predator puncak. Dengan demikian, kobra juga memerlukan pengontrol bagi populasinya di alam. Predator kobra diantaranya, burung hantu, burung elang, dan diawak. Sayangnya, satwa-satwa yang menjadi predator kobra saat ini, sudah semakin langka di alam. Karena itu, tidak mengherankan, seolah-olah terjadi baby booming ular kobra. Warga Perumahan Geraha Permata Indah di Kecamatan Subersari, Jember, Jawa Timur, dikenjikan dengan kemunculan kawanan ular kobra dalam satu minggu terakhir. Warga pun mencari keberadaan sarang ular tersebut, dan menemukan 9 ular kobra anakan. Di kalangan masyarakat, juga seringkali terdengar nasihat untuk menaburi sekeliling rumah kita dengan garam. Ternyata, itu hanyalah mitos. Garam lebih cocok untuk mengusir binatang yang berlendir, seperti siput. Banyaknya mangsa kobra seperti tikus yang hidup berdampingan dengan manusia, membuat kobra sering ditemukan di pemukiman-pemukiman warga. Kita bisa melakukan beberapa hal untuk mengurangi gangguan ular kobra. Di antaranya, kurangilah sumber pakannya, salah satunya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak banyak tikus. Lestarikan alam, termasuk satwa-satwa yang menjadi predator alami kobra. Jangan memburu satwa-satwa tersebut agar populasi kobra tidak meledak. Potonglah rumput di halaman rumah agar tetap pendek, supaya tidak dipakai ular untuk bersembunyi. Bersihkan juga semak-semak belukar karena itu sangat disukai ular. Pindahkan atau jangan membuat tumpukan kayu atau barang-barang lain, karena itu merupakan tempat yang nyaman untuk persembunyian ular. Hindari menggunakan batu besar untuk taman, karena itu tempat yang menarik untuk persembunyian ular. Dulu di sekolah, kita belajar tentang rantai makanan, dimana kita bisa belajar tentang bagaimana alam bekerja. Dari sana, kita bisa melihat bahwa alam saling bergantungan satu sama lain. Salah satu tujuan menjaga alam adalah untuk keseimbangan alam itu sendiri. Apabila ada satu spesies yang berkurang atau punah dari rantai makanan tersebut, maka ini dapat menyebabkan spesies lainnya menjadi melonjak dan menyebabkan ketidakseimbangan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.